Intro Hai, halo, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan MUOC FMIPA Universitas Indonesia dalam matukulia pengantar ilmu kabumian. Masih di minggu ke-12 dengan materi dinamika atmosfer bumi kita akan melangkah ke topik yang ke-8 yaitu terkait tentang pusat tekanan dan angin. Di sini ada tekanan rendah dan tekanan tinggi. Siklon adalah pusat tekanan rendah sedangkan antisiklon adalah pusat tekanan tinggi. Dalam siklon, tekanan berkurang dari isobar luar menuju pusat. Dalam antisiklon, yang terjadi justru sebaliknya. Nilai isobar meningkat dari luar menuju pusat. Nah, di sini ada angin siklon dan angin antisiklon. Ketika gradien tekanan dan efek koriolis ditetapkan pada pusat tekanan di belahan bumi utara, angin akan bertiup berlawanan arah jarum jam di sekitar titik rendah. Sekitar tinggi atau di daerah yang tinggi, mereka akan bertiup searah jarum jam. Di kedua belahan bumi, gesekan menyebabkan aliran udara bersih ke dalam sekitar siklon dan aliran udara bersih keluar di sekitar antisiklon. Nah, ini yang kita sebut sebagai siklon di daerah tekanan rendah dan ini antisiklon di daerah bertekanan tinggi. Panah menunjukkan angin yang bertiup ke arah dalam dan melawan arah jarum jam di sekitar sebuah pusat tekanan rendah tadi ya. Ini jadi berlawanan arah jarum jam dan searah jarum jam untuk yang di antisiklon. Kemudian ada cuaca dan tekanan udara. Udara yang naik dikaitkan dengan pembentukan awan dan presipitasi. Sedangkan udara yang tenggelam menghasilkan langit yang relatif lebih cerah. Nah, bagaimana prediksi cuaca? Nah, laporan cuaca menekankan lokasi dan kemungkinan jalur siklon dan antisiklon. Pusat tekanan rendah dapat menghasilkan cuaca buruk di musim apapun. Nah, ini ya tadi sebuah pusat tekanan rendah di siklon ya tadi memiliki angin permukaan yang berkonfergensi dan udara yang naik menghasilkan kondisi berlawanan. Sebuah pusat tekanan tinggi atau antisiklon Nah, ini antisiklon ya tadi Memiliki angin permukaan yang divergen Jadi dia tidak mengumpul ya Jadi dia memisah disini Dan udara yang turun Yang menghasilkan langit cerah dan cuaca tenang Kemudian yang berikutnya adalah angin global Atmosfer menyemimbangkan perbedaan ini dengan bertindak sebagai sistem perpindahan panas raksasa Sistem ini menggerakkan udara hangat menuju lintang tinggi dan udara dingin menuju ekuator Nah, kita akan punya beberapa model ya Model bumi Kita anggap yang pertama model yang pertama ini adalah model bumi tidak berotasi Pada planet hipotesis non-rotasi dengan permukaan halus dari semua daratan atau semua air Dua sel besar yang diproduksi secara termal akan terbentuk Nah, ini tadi ya Ini dianggap bahwa tidak ada sirkulasi yang terbentuk Maka bentukan dari arus konveksinya seperti ini Ini dengan catatan kalau bumi tidak berotasi Nah, yang berikutnya kita buat model bumi yang berotasi Jika efek rotasi ditambahkan ke model sirkulasi global Sistem konveksi dua sel akan terurai menjadi sel yang lebih kecil Nah, ada angin pasat Yaitu dua sabuk angin yang bertiup hampir secara konstan Dan dari arah timur Dan terletak di sisi utara dan selatan dataran tinggi subtropis Nah, ada juga westerlies Westerlies itu angin barat ya Jadi, adalah gerakan atmosfer barat ke timur yang dominan Yang mencirikan daerah-daerah di sisi kutub dari ketinggian subtropis Kemudian, ada juga angin timuran ya Untuk wilayah kutub Ini adalah angin yang bertiup dari kutub tinggi menuju kutub rendah Angin ini tidak konstan seperti angin pasat Atau tadi angin thread winds ya Nah, yang keberikutnya ada gelombang udara kutub Ini adalah zona frontal badai yang memisahkan masa udara dingin Yang berasal dari kutub dari masa udara hangat yang berasal daerah tropis Nah, ini adalah sirkulasi global idealisasi yang diajukan Untuk model sirkulasi 3 sel dari bumi berotasi Jadi, kalau sana yang tidak berotasi kan Dia dari atas bawah sama ya Nah, kalau yang dia menjadi model Atau kita memasukkan efek rotasi Maka, beberapa konveksi-konveksi sel tadi Ini dibagi-bagi berdasarkan dari pembagian zona lintangnya Oke, yang berikutnya adalah pengaruh dari benua Satu-satunya sabuk tekanan yang benar-benar kontinu adalah Subpolar low di belahan bumi selatan Di belahan bumi utara Di mana masa tanah memecah permukaan laut Perbedaan suhu musiman yang besar mengganggu pola tekanan Nah, kita akan mengenal yang namanya angin monsoon wind ya Atau angin muson Nah, angin muson adalah pembalikan musiman arah angin Yang berhubungan dengan benua besar Terutama di Asia Di musim dingin, angin bertiup dari darat ke laut Di musim panas, angin bertiup dari laut ke darat Nah, ini adalah tekanan permukaan Jadi, teman-teman akan melihat ada beberapa Ini ya, zona tekanan tinggi di beberapa lokasi Khususnya di daerah laut Oke, untuk materi ini dicukupkan Kalau ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar Kemudian bisa dilanjutkan ke kuis Untuk bisa melanjutkan ke materi selanjutnya Sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Follow Fiklameturik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sampai ketemu di chapter selanjutnya Terima kasih Sampai ketemu di chapter selanjutnya